RUBIANTO RUBI Halo yo whatsapp dah ketemu lagi nih dengan gue RUBIANTO RUBI Oke kali ini gue kedatangan sebuah TWS nih yang lumayan eksklusif dari sebuah brand audio ternama yaitu Jabra Audio Kali ini yang gue review adalah TWS yang peminatnya lumayan yaitu Jabra Elite 3 Oke gak usah lama-lama kita langsung review aja ya Tapi seperti biasa harap like dan subscribe channel gue serta follow akun instagram gue di at rubianto underscore triubi Oke let's go Link start Oke barang yang satu ini gue beli kemarin di official store Jabra Pas event pakan raya Jakarta Dengan harga spesial tentunya Kalau kalian mau tau harganya berapa Ntar aku kasih linknya di deskripsi Tapi jangan kaget ya dengan harganya soalnya TWS 1 ini agak premium dan istimewa Karena kualitas suaranya yang gak main-main Jadi harganya udah lumayan tinggi Untuk boxnya kayak gini nih kawan-kawan Untuk headset premium kesan kerdusnya masih biasa aja sih Kurang ada istimewanya Tapi disini ada banyak fitur yang ditunjukkan Mulai dari 4 mic yang bisa bikin suara pas panggilan itu lebih jernih Terus disini headsetnya juga bisa dipakai mono mode Jadi bisa dipakai sebelah aja Terus untuk TWS nya disini ditulis Kuat sampai 7 jam Dan untuk casingnya Baterainya kuat sampai 28 jam Hampir seharian nih Lebih malah Serta disini ada fitur tahan air Saman debu Serta garansi 2 tahun Disini juga ada fitur yang gue suka nih Yaitu Qualcomm aptX Codex Yang bisa bikin suara audio itu jadi lebih enak Serta TWS ini juga didukung aplikasi yaitu Jabra Sound Plus Untuk unboxingnya kayak gini nih kawan-kawan Oke di dalam kardusnya Kita dapet TWS nya Kabel USB yang udah type C Dan Rtips Standar buat cadangan Serta ada kartu garansi juga Oke kita lanjut bahas TWS nya Disini unit yang gue dapet warnanya Nevi Atau biru tua Bahan casing Dan TWS nya masih pake plastik ya Tapi kualitasnya udah bagus banget Untuk kualitas casenya Saat dipegang udah kokoh Pas digoyang-goyang juga gak ada suara kocap dari dalam Jadi TWS nya udah nempel banget nih Udah nempel sempurna Tapi masalahnya Malah ada di tutup casenya Ya itu kalo gue pegang Rasanya itu kayak anda longgar dikit Dan agak goyang itu Tapi ini malah jadi kelebihan Tapi ini malah jadi kelebihan Buat ngegampangin buka tutupnya Jadi enak banget Toh pas udah dibuka TWS nya Tutupnya juga langsung ngonci Dan gak gampang ketutup sendiri Untuk TWS nya kayak gini Bahannya plastik juga Dengan tulisan Jabra Di bagian luarnya Pertama kali gue nyoba di TWS Jadi TWS ini ada fitur aplikasi tambahan Yang bisa kalian pakai Buat atur si TWS agar suaranya bisa lebih bagus lagi Di aplikasi Soundplus ini Terdapat banyak fitur Mulai dari status baterai TWS Terus Ada fitur hair drop Yang fungsinya disini yaitu Untuk menyalakan mic TWS Agar kalian itu bisa denger suara sekitar Terus ada fitur custom equalizer Dan ada juga presetnya Yang disini ada beberapa mode Dan di setiap mode Suara akan berbeda-beda ya Cuma suara bawaan menurut gue udah enak banget Oke kita lanjut tes fitting Dan tes suara aja kalau gitu Untuk tes kenyamanan saat dipakai TWS ini udah nyaman banget Fittingnya gedap Enak Dan gak sakit di telinga walau dipakai lama Nah walaupun gedap Tapi karena sebelumnya yang gue udah bilang Di TWS ada fitur hair drop Jadi kita masih bisa dengerin suara sekitar kalau mau Buat digoyang-goyang Juga nih TWS fittingnya masih bagus banget Gak geser dan masih nyaman di posisinya Terus karena TWS ini ada fitur tahan air dan debu Kalian bisa pakai TWS ini Buat olahraga Cuma olahraga di ruangan ya Kalau di luar ruangan gue gak terlalu nyaranin Karena masih terlalu kendap TWSnya Takutnya bisa membahayakan diri sendiri Pas jalan di luar Untuk tes kualitas musik Gue suka banget suaranya Dan mungkin buat kalian yang kepalanya suka bass atau bass head Mungkin juga bakal suka banget sama TWS satu ini Soalnya TWS yang satu ini pas gue pakai dengerin musik Suara bassnya itu enak banget kawan-kawan Tebel, bulat, dan berbodi serta deep dan juga agak warm atau kalem Jadi buat didengerin lama itu gak bikin telinga capek Untuk vokalnya terdengar jelas walau rada mundur dikit Dan untuk treblenya ini juga enak banget Gak terlalu ngecering Malahan ada efek yang dikit kayak suara nces-nces gitu Yang bikin detailnya agak istimewa Untuk arah suaranya Ini tepat banget Arah kiri kanannya juga pas Dan musiknya kepisah dengan baik Dan gak numpuk juga Tapi yang sangat gue sayangin dari TWS satu ini Powernya itu Atau tenaganya itu agak kurang Jadi gue harus pakai aplikasi lain Untuk menambah power suara TWSnya Agar potensinya keluar semua Untuk nonton film Ini udah wah banget kawan-kawan Arah suaranya tepat Terus buat nonton film action juga enak Berkat bassnya yang menggelkar Untuk delaynya juga gak terlalu berasa Bahkan menurut gue sih Pas banget suara sama gerakannya Tapi sedikit disayangkan Kalau nonton film pakai TWS ini Suara karakter yang sedang ngomong Atau ngobrol kayak kurang natural aja gitu Rasanya kayak lebih berat dikit Mungkin juga karena ini efek dari dominasi bass TWSnya ya Cuma ini gak terlalu ketara sih Ketaranya itu cuma pas karakternya Ngobrol satu sama lain Tanpa back sound aja Untuk tes gaming Gue kurang recommended aja sih Tapi bukan berarti jelek ya Soalnya TWS ini gak ada fitur gaming modenya Jadi gue hanya bisa rekomendasiin Buat game-game santui Kayak game RPG begini aja Kalau buat game yang bener-bener butuh timing Kayak game musik Atau yang kompetitif Masih agak kurang aja Tapi buat main game RPG yang santui Beuh Jadi enak banget Suara sekitarnya itu Berasa keliling di kepala Kawan-kawan Arah step musuh juga tepat dan presisi Serta musiknya jadi bikin relax Oke lah kita lanjut Tes mic aja Tes-tes 1,2,3 Ini adalah sampel mic dari TWS Jabra Elite 3 Suaranya kurang lebih seperti ini Ya silahkan kalian komen sendiri Di kolom komentar apakah mic-nya bagus atau enggak Itu menurut saudara kalian masing-masing Oke sekali lagi Ini sampel mic dari TWS Jabra Elite 3 Oke seperti ini Kesimpulan dari TWS Jabra Elite 3 ini Yaitu Punya segudang kelebihan Yang bagus Mulai dari suara bass yang enak Dan mantap Dukungan aplikasi dan fitur tahan air Serta suara mic yang lumayan bagus Cocok banget Buat dengerin musik seharian Dengan berbagai genre Apalagi buat kalian yang suka bass Tapi walaupun begitu TWS ini tak luput dari kekurangan Yang diantaranya yaitu Powernya yang masih malu-malu Atau kurang gede Jadi harus diboose lagi Terus belum ada gaming mode Serta yang agak minor dikit Yaitu masih pakai tombol Belum toss control Tapi itu selera masing-masing sih Oke sampai disini aja Review dari gue Semoga bermanfaat Terima kasih udah menonton See you again and bye-bye Daaaaaa Daaaaaa Daaah Daaah Terima kasih udah menonton